Intro Intro Ya udah sampe di Singapura Dan kita tracet finish Tracet disini dulu dan kita mau ke launch Sustah mau liat di Singapura ada apa aja Di bandaranya ya kita ga keluar Oke jadi disanggi kalo kalian yang mau Dapet password tapi ga usah Nungguin SMS bisa pake ini Dan scan password Intro Lalu 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 Jadi pas transition di Singapura Kita dapet launchnya Ayo kita launch dulu Uuuu 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 hmmm, enak banget harum harum banget enak, cuma rasanya kurang micin guys tekuahnya kental banget, rempahnya kresa dan gak tau ini daun daun apa sih ini dan untuk menambah micin yang ada di laksa ini, mari kita tambahin gue coba aku mau mandi tapi nyari handuknya dimana ya ini 7 mandi itu nendak ini Irvin Salted X lagi terkenal itu ngantrinya panjang banget men dan gak jadi beli ya jadi di terminal 3 ini ada beberapa fasilitas yang bisa lo lihat itu ada sunflower garden ada transit lounge ada so chocolate converse entertainment desk jadi kalau lo ke Singapura mau belajar di MACD itu belinya disini jadi lo tinggal menjat-menjat-menjat terus bayaran pakai card gitu ditempelin disitu jadi bayaran pakai card itu ditempel kan disini ya iya cardnya ditempel disini ada di swipe juga setelah tinggal pilih mau ini cash voucher pengen atau pakai card gitu ini ada semua petunjukannya disini ini food clubnya ada disini di lantai 2 terminal 3 ini banyak banget makanan yang ada disini tapi kita tadi sudah makan di lounge jadi ya lumayan senyang ini kayak tali lintar dong lo kayak tali lintar jadi disini lo bisa main PS4 itu PS4 atau PS3 mas? PS4 kan? PS4 ini udah ini adanya di lantai 3 eh eh terminal 3 lantai 2 ya di entertainment desk bisa ini bisa main ini juga ada ruangan-ruangan games untuk pakai sensor tangan tubuh oke nah disana itu bioskopnya bioskopnya disana dan kita mau ke sunflower garden oh harusnya pakai ini ya ini ada movie schedule nya disini ada quiet place first man, Venom dan banyak lagi udah ada di di sini ya di sini ya nggak ada yang nyangka kalau sekarang ada di sebuah pelataran bandara dan ini adanya di Bandara Terminal 2 Canggih Airport itu ada kebun bunga matahari sebanyak ini dan keren panas kepala gua mengkilat banget ya kena ini dan kita mau terus jalan-jalan dari sini kita mau lihat ada beberapa tempat spot menaik lagi di Canggih Airport ini so jangan kemana-mana ikuti terus videonya sampai selesai terima kasih, jangan lagi ya selamat siang, gua sekarang ada di mana coba ini gak ada yang nyangka kalau gua sekarang lagi ada di Bandara di atasnya Bandara di Terminal 2 Canggih Airport itu ada kebun bunga matahari kayak gini dan itu bunganya keren banyak banget kepala gua panas banget abis guin dulu ini bunga matahari, panjang banget keren ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Canggih Sunflower Garden ini sepatutnya memiliki penelitemun atau sepatutnya ini dikubung, itu sedikit yang dikubungnya anda ada di lapang Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat datang! ini ya beneran ya disini go green tuh ada bener-bener ada pohon di dalam bandara ini beneran asli ini asli ini pohonnya bukan imitasi dan dia tanamnya pakai hydroton nah kalau nggak di-launch disini juga ada kursi malas kursi pejet dan kursi pejet disini dan ini free ya Mi ya free enak misalkan listrik ada ini enak banget sih untuk menunggu flight disini tuh ya ada playgroundnya jadi itu tadi jalan-jalannya jadi kalian kalau transit di singapur jangan lupa cobain tempat-tempat tadi biar nggak bosan kalau transitnya lama dan kita sudah mau harus ke lounge untuk kembali ke pesawat ngecekin lagi dan terbangin sekarang ini gue ada di dalam kereta skytrain nya untuk balik ke terminal 2 tidur 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton